Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Piranti Cerdas kelas J akan mempresentasikan UAS dengan judul Alat Pengusir Hama Menggunakan Kontrol MQTT. Selanjutnya saya akan membenarkan diri, saya Muhammad Ainur Bahnya Rohman, NIM 2020-43, dan teman saya Nabil Izzah, NIM 2020-437, dan satu lagi, Muhammad Wahyu Yudiansah, NIM 2020-437. Nah di sini saya akan menjelaskan alat pengusir Hama menggunakan Kontrol MQTT. Untuk alat yang digunakan itu, yang pertama ada SP32, lalu ada servo, dan sensor ultrasonic HTSR-04. Untuk selanjutnya, untuk rangkaian alatnya itu ada LED, sensor ultrasonic HTSR-04, yang disambungkan ke SP32, lalu ada servo, dan buzzer untuk menakuti Hama. Untuk cara kerjanya itu, jika alat sensor ultrasonic didekati suatu objek, maka lampu akan berkedip, dan servo serta buzzer akan aktif. Yang servo itu bergerak ke atas ke bawah, yang buzzer mengeluarkan suara. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, ini untuk codingan dari sistemnya. Yang pertama ada include SP32 servo, terus input Wi-Fi, terus webclient, dan arduino json. Terus ada new ping, dan webserver. Selanjutnya itu ada divan LED-nya, yang di bawah ini ada contus IMP trigger pin 27, ini untuk pin GPU untuk trigger, sensor ultrasonic. Selanjutnya ada eco-pin, ini untuk ekosensor ultrasonic. Selanjutnya, lubuk servo, buzzer, dan serta yang ini untuk ambang batas jarak untuk mendeteksi Hama dalam cm. Selanjutnya ada konsulternya untuk server address-nya, ada input-nya, dan chart topik. Selanjutnya, ini SSID, yaitu untuk Wi-Fi-nya, Android AP dan input-nya, lalu ada setting lab server. setelah lanjut, disini ada html-nya untuk tampilan web-nya, seperti ini. Selanjutnya ada handle root-nya, ini untuk mengatur switch on dan switch off. Selanjutnya ada handle switch on atau off. selanjutnya, ini ada Wi-Fi client, terus ada website client-nya, terus ini flight setup-nya itu untuk mengatur system-nya, seperti servo akan bergerak, terus jaraknya, seperti itu. selanjutnya ada distance-nya untuk mengukur jaraknya. selanjutnya ada send distance, untuk mengirim data jaraknya, kalau ini fight loop untuk mengulang pembacaan distance-nya, lalu, kalau dari connect, ini untuk connecting ke MQTT-nya, selanjutnya ini send data ke MQTT. selanjutnya bisa dilunjukkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada konfigurasi dari Mosquito, Gravana, InflugDB, Delibub, di dalamnya yang pertama kali kita lakukan adalah untuk Mosquito service, MQTT itu harus diinstal dengan membuat config-nya itu, di dalamnya kita mengubah menjadi listener 8.8.3 untuk port-nya, lalu di dalamnya itu juga kita dapat melakukan alonimus, bisa true atau false, di dalamnya nanti bisa diinputkan password, username dan password. di sini MQTT-nya sudah saya konekkan ke locatus dari Windows-nya, lalu untuk di dalamnya ini juga telah masuk data input dari telegraph yang sudah disetting, di sini ada telegraph yang di mana dia menyambungkan MQTT atau MQTT ke bagian InflugDB untuk nanti datanya akan disimpan di dalam InflugDB. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian InflugDB-nya untuk menyedeng telegraph di dalamnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yang saya akan menjelaskan telegraph configuration-nya untuk data collection itu tiap 10 second. Nah, untuk run in profile lalu metric bed size 1000, metric buffer limit 10 ribu, untuk collection jitter 0 second, untuk flow in profile itu tiap 10 second, plus jitter 0 second. selanjutnya untuk setting telegraph InflugDB-nya itu yang pertama ada URLS itu menggunakan IP address server Linux 8086 yang digunakan untuk mengakses InflugDB. Lalu InflugDB-nya itu untuk autentikasi dari InflugDB untuk mengakses bucket-nya. Untuk organization itu settingan dari InflugDB-nya lalu bucket-nya menggunakan namanya UAS underscore sensor. Nah, untuk settingan MQTT consumer di telegraph itu server-nya menggunakan, sama seperti tadi menggunakan 122.20.10.6. Untuk port-nya 1883 untuk MQTT-nya. Untuk topik yang di-subscribe itu menggunakan nama monitoring. Untuk data format yang dikirim itu menggunakan JSON. JSON-nya itu berisi fit-nya ada RSSI itu untuk mengetahui kekuatan signal API dan jarak itu jarak yang jek yang dekat ke sensor ultrasonit. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah melakukan konfigurasi pada InflugDB telegraph ini, akan dimasukkan ke bagian setup interaction, yaitu digunakan untuk memasukkan kepada terminal yang akan digunakan untuk mengirimkan data dari MQTT. yang nanti ini akan menjadi koneksi kepada MQTT menggunakan localhost dari Linux. Nanti akan dimasukkan menggunakan token dan juga start telegraph yang telah saya praktekkan di sini. Jadi setelah di-export, dia akan melanjutkan telegraph start. Nah, di sini dia akan membaca TCP yang sesuai telah kita sediakan tadi dengan port 1883 yang seperti di-codingan juga kita telah tetapkan. Oke, untuk selanjutnya, di baget kita bisa cek wassensor, tititi, cara RSI, di sini, tapi kan berhubung kita menggunakan Windows, ini di Ubuntu-nya juga telah disetting menggunakan yang bisa dari Linux ke Ubuntu diakses ke Windows, ini ada berada di sini, di sini telah ditetapkan. Ini tadi adalah grafik di mana ketika sensor dinyalakan, dia akan mendeteksi adanya RSI dan juga jarak di dalamnya terdapat dari monitoring topik. Topiknya monitoring, value-nya di dalamnya juga ada, jaraknya berapa, RSI-nya berapa. Di sini saya telah membuat dashboard-nya secara otomatis dengan refreshing setiap satu detik untuk pembuatan datanya, bisa dilihat dari Ubuntu. Di sini nanti kita menggunakan script editor atau yang akan ditujukan ini, kita akan copy untuk berada pada Gravana. untuk Gravana, selanjutnya, ini kondisi off, pada sini off, di Gravananya juga off, kondisi off, selanjutnya pada Gravana di sini juga off, belum ada terdapat ID atau apa. Di Gravana kita juga memasukkan, bisa dari dashboard, di setting, atau bisa di sini kita lakukan edit, di dalamnya ini kita masukkan yang sesuai telah kita copy dari bagian Ubuntu script-nya, sesuai, sesuaikan, selanjutnya di dalamnya juga ada, terus apply sudah selesai. Di sini datanya, di sini juga terdapat untuk Gravana itu ada auto refresh-nya, saya di sini memakai 10 second, jadi setiap pergerakan itu akan terdeteksi sendiri, di sini juga ada, terakhir jam berapa, sesuai RSI-nya berapa, dengan topik di monitoring tadi. Setelah itu, kita dapat melakukan percobaan di website, selanjutnya saya akan mempraktekan switch on atau menyalakan IoT ini. di sini sudah on, sehingga untuk ultrasound ini saya dapat terdeteksi seperti ini. Nanti datanya juga akan masuk ke Ubuntu, di sini dia akan terdeteksi. Nah, seperti ini datanya akan terleteksi terus, sesuai pergerakan atau jarak yang ada wadah. Nah, ini akan berdanti terus. Nah, ini untuk jarak detailnya bisa dilihat di terminal Ubuntu juga, karena telah terkoneksi. Nah, di sini datanya yang akan masuk ke dalam input DB dan juga Gravana yang telah terkoneksi seperti tadi. Nah, Gravana-nya juga akan seperti ini, maka selanjutnya saya akan melakukan switch off untuk mematikan program. Nah, dari siat, maka tidak akan terdeteksi lagi. Untuk sensor-sensornya akan berhenti, dia akan melakukan revestros, dan berhenti di bagian paling bawah karena 0 tidak ada deteksi sama sekali dari IoT ultrasonic ini. Baik, mungkin mungkin sekian dari kelompok kami. Surah Al-Fatihah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.